Kita tuh gak perlu pusing-pusing mikirin ingredients Oh my god, itu bebeknya siapa sih? Hai guys, welcome back to my channel Kalau di video sebelumnya aku menjelaskan ke kalian tentang apa sih bedanya sunscreen dan sunblock Di video kali ini aku pengen menjelaskan ke kalian Atau memberitahu lah istilahnya ya Memberitahu ke kalian beberapa kesalahan dalam pemakaian sunscreen atau sunblock Nah, apakah kesalahan-kesalahan ini termasuk yang kamu lakukan? Jangan skip videonya, tonton sampai habis Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat like dulu video ini Subscribe bagi yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga buat follow instagram aku disini Sebenernya alasan aku bikin video ini tuh karena apa? Karena aku tuh melihat banyak banget orang yang dia tuh udah berusaha Udah bermodal cari sun protection atau sunscreen sunblock mana aja Dia tuh udah berusaha maksimal buat ngelindungin kulitnya dia gitu loh Tapi secara praktikalnya atau secara gimana ya Cara pakenya dia itu masih salah Jadinya dia gak mendapatkan benefit yang maksimal dari produk tersebut Jadinya kulitnya dia tuh gak terlindungi dengan maksimal gitu deh istilahnya Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke videonya Kita masuk ke kesalahan yang pertama Kesalahan yang pertama adalah kalian itu terlalu ribet, pusing, mikirin ingredient sunscreen yang cocok buat kalian Kemarin kan aku udah ngejelasin di videoku yang sebelumnya Sunscreen ada dua macam, chemical sunscreen sama physical blocker Chemical sunscreen ini dia itu lebih berpotensi tinggi membuat kita itu alergi gitu Apalagi orang-orang yang kulitnya tuh sensitif Nah dia tuh lebih berpotensi daripada sih physical blocker Sebenernya tuh gimana ya? Sebenernya tuh kalian tuh gak apa-apa Kayak mengedukasi diri kalian tentang berbagai macam sun protection Atau yang kira-kira tuh mana yang cocok buat kalian gitu Gak ada salahnya Cuma jangan dijadikan itu sebagai titik berat Karena kalau misalnya kalian kayak meribetkan diri sendiri dengan kayak gitu Malahan gimana ya? Kalian gak akan mendapatkan hasilnya gitu loh Karena kalau misalnya kita ditanya sebenernya sunscreen mana sih yang bagus buat kulit kita Jawabannya adalah ya sunscreen yang cocok buat kulit kita Karena sebagus apapun katanya sunscreen itu atau semahal apapun dia Kalau misalnya gak cocok di kulit kita ya tetap aja kan hasilnya jelek Nah terus solusinya apa dong? Solusinya adalah kita tuh gak perlu pusing-pusing mikirin ingredients Yang penting yang harus kita perhatikan adalah sunscreen yang kita beli itu Astagfirullah Guys maaf ya kalau kalian kebisikan suara bebek Soalnya itu tuh bebeknya anaknya tetangga aku Anak kecil dia punya bebek Dan berisik banget kayaknya belum makan deh Oke balik lagi Kalau misalnya kita beli sunscreen itu atau sun protection Yang perlu kita perhatikan adalah dia mengandung broad spectrum apa enggak? Broad spectrum itu artinya yang bisa melindungi kulit kita dari UVA dan UVB Yaitu SPF dan juga PA Nah gitu pokoknya yang penting tuh cocok di kulit kita Cocok di kantong kita Terus sama mengandung broad spectrum itu Terus kesalahan yang kedua adalah Hanya memakai sunscreen saat di luar ruangan Kan kemarin aku udah bilang ya kalau misalnya indoor Kita tuh tetap disarankan buat pakai sunscreen atau sun protection Entah sunscreen entah si sunblock Soalnya si UVA itu kan bisa menembus kaca ya Menembus kaca rumah Jadinya walaupun kita di dalam ruangan kita tetap harus pakai sun protection itu Nah kesalahan kedua itu tadi Hanya memakai sunscreen atau sunblock itu ketika di luar ruangan Terus kesalahan yang ketiga Kalian hanya memakai sunscreen atau sunblock itu saat matahari terik Jadi kalau misalnya kalian mau keluar rumah terus Oh panas banget ya aku pakai sunscreen ah aku pakai sunblock ah Terus kalau misalnya oh mendung kok oh ini berawan kok cerah tapi nggak terik banget Nggak usah pakai lah hemat gitu misalnya Jangan kayak gitu soalnya apa Sinar UV itu dia bisa menembus awan Jadi walaupun mataharinya nggak terik itu kita tetap disarankan buat pakai yang namanya sun protection Terus apalagi kesalahannya Nah kesalahan yang keempat adalah kalian itu terlambat pakai sunscreen Maksudnya kayak gimana terlambatnya tuh kalau misalnya kita tuh aktivitas di luar ruangan tuh Terus kayak kalau kepanasan gitu kan mukanya kena panas gitu kan Nah pas kalian ngerasa kulitnya udah panas itu baru kalian pakai si sunscreen itu atau sunblock Nah itu salah harusnya pemakaian sunscreen atau sunblock itu dianjurkan 15 menit sebelum kulit kita itu terkena paparan sinar matahari Jadi jangan cuma karena mukanya udah panas aja langsung dipakai ini ya Ayo kamu kayak gitu ya Terus kesalahan yang selanjutnya adalah Memakai sunscreen atau sunblock itu terlalu tipis atau nggak sesuai dengan takarannya Nah ini juga salah karena sunscreen dan sunblock itu mereka kan punya SPF ya Misalnya kalian ngeliat tuh SPF 30 Nah mereka tuh emang udah diukur gitu buat SPF 30 tuh perlindungan ya Kayak gimana yang kalian bakal dapetin Nah kalau misalnya kalian ngolesinya kayak dipilih-pilih Oh my god itu motor lagi tadi bebek sekarang motor gimana Oke lanjut ya Gimana tadi aku lupa Jadi kalau misalnya kalian pakainya terlalu tipis itu tuh kayak nggak melindungi banget gitu loh Nah ukuran buat kita pakai sunscreen atau sunblock itu ya Yang benar adalah dua jari ini Jadi set terus set gitu Nah itu ukuran buat satu muka tuh ya Beda lagi kalau buat tangan, kaki dan lain-lain Kalau buat muka nih aku khusus kasih tau dulu yang buat muka itu dua jari gini Nah buat kalian yang kalau ngerasa sunscreennya tuh berminyak Eh nggak suka, eh kalau pakai banyak-banyak kayak gitu Ya gimana dong orang itu emang udah aturan pakainya Makanya itu balik lagi ke kesalahan yang pertama Kita nggak perlu musim-musim mikirin ingredients Tapi pilihlah sunscreen atau sunblock yang emang cocok di kulit kita Dan kita tuh nyaman gitu loh makainya Jadi walaupun kita pakai dalam jumlah yang banyak Emang aturannya gitu kan Ya no problem, nggak ada masalah gitu Emang itu yang kita butuhkan buat dilindungi gitu kan Oke lanjut ke kesalahan yang terakhir atau kesalahan yang keenam Kesalahan yang terakhir yaitu Tidak mengulangi pemakaian sunscreen atau sunblock Kalian tuh pakai satu kali tok untuk seharian gitu Atau nggak reapply pemakaian sunscreen Padahal sunscreen atau sunblock itu Dia tuh nggak ada yang bener-bener waterproof gitu Jadi kalau misalnya kita keringetan terus dilapin pakai tisu atau pakai apa gitu tuh Itu bakal hilang juga kalau misalnya kita wudu Terus kita ngapain kayak gitu Pokoknya yang kena-kena air gitu Kena keringetan gitu loh Kalau kita keringetan tuh hilang kalau dihapus gini Misalnya kita total-totalin pakai tisu gitu tuh hilang Makanya kita itu perlu banget buat yang namanya Re-apply sunscreen atau sunblock Nah itu tadi ya kira-kira 6 kesalahan dalam pemakaian sunscreen atau sunblock Yuk diulangi dulu bareng-bareng supaya kalian inget dan nggak mengulangi kesalahan yang sama Yang pertama terlalu ribet memikirkan ingredien sunscreen yang cocok buat kulit kita Itu salah Terus yang kedua hanya memakai sunscreen saat berada di luar ruangan Terus ketiga terlambat memakai sunscreen Memakai sunscreen ketika wajah kita atau kulit kita udah merasa panas baru pakai Itu salah juga Terus yang keempat hanya memakai sunscreen atau sunblock Yaitu ketika matahari terik padahal sinar UV itu bisa menembus awan Terus kesalahan yang kelima adalah Tidak menggunakan sunscreen atau sunblock dalam takaran atau jumlah yang tepat You are not using enough Jadi besok-besok lagi setelah kalian dengerin videonya aku ini Pakai dalam jumlah atau takaran yang pas ya Terus kesalahan yang terakhir adalah Kalian itu nggak mere-apply atau mengulangi penggunaan sunscreen Kalian pakai pagi top sampai dipakai sampai sore Bikinnya oh sunscreennya aku atau sunblocknya aku kan waterproof Padahal kalian udah keringetan nggak lap-elap Udah wudu gitu dikiranya masih ada Padahal ya itu udah kehapus gitu guys So ya mungkin segitu dulu video dari aku I hope you guys enjoy this video Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Comment aku harus bikin video apalagi Share sebanyak-banyaknya ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Thanks for watching And I'll see you guys on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax